selamat datang kembali di youtube channel jejak nla dan episode ini akan menjadi san diego selamat datang kembali di youtube channel jejak nla dan episode kali ini adalah kota san diego this episode will cover La Jolla Cove, Old Town San Diego, USS Midway, Gaslam Quarters, and Del Coronado Island episode san diego ini akan mengunjungi La Jolla Cove, Old Town San Diego, USS Midway, Gaslam Quarters, and Del Coronado Island La Jolla adalah sebuah kota tepian pantai yang terkenal dengan pantainya yang berbatu-batu banyak anjing-anjing laut sering ditemukan di pasir atau di atas batu-batuan dan kotoran mereka yang telah terakumulasi selama bertahun-tahun di atas batuan tersebut sering menimbulkan bau yang tidak menyenangkan springtime to early summer is the time where all these mammals give birth to their pops musim semi sampai dengan awal musim panas adalah waktu di mana mamalia ini melahirkan anak-anaknya La Jolla Cove is protected as part of a marine reserve La Jolla Cove ini dilindungi dan merupakan bagian dari tempat penelitian kehidupan laut It's crystal clear blue water and pleasant water temperatures and abundance of marine life to observe, becoming a favorite spot for snorkeling and scuba diving Oleh karena air yang jernih berwarna biru dan suhu udara yang menyenangkan serta banyaknya kehidupan bawah laut yang bisa dinikmati menjadikan tempat ini tempat favorit untuk snorkeling dan untuk menyelam La Jolla was home to everyone's favorite wacky children's author Ted Giesel who is more frequently referred to as Douglas Seuss who was one of La Jolla's most prominent residents and his famous book is How the Grinch Stole Christmas La Jolla adalah kota tempat tinggal pengarang buku anak-anak yang bernama Ted Giesel yang lebih dikenal dengan nama Dr. Seuss dia adalah salah seorang penduduk La Jolla yang paling terkenal dan buku yang dikarangnya adalah How the Grinch Stole Christmas As the beach destination, La Jolla has many nice resorts One of them is a small luxury resort called Pantai Inn A small boutique resort with a rich Balinese flavor The design and architecture resemblance that of Balinese Villa Sebagai salah satu tujuan wisata pantai La Jolla memiliki banyak hotel yang baik Salah satunya adalah boutique resort kecil yang disebut Pantai Inn Boutique hotel ini sangat kaya dengan gaya Bali Dari desain dan arkiteknya banyak mirip sekali dengan villa-villa yang berada di Bali From La Jolla, we are now driving toward Old Town San Diego which is about 15 miles or about 20 minutes drive Sekarang kita tinggalkan La Jolla dan menuju Kota Tua San Diego yang jaraknya sekitar 22 km atau 20 menit dengan kendaraan bermotor Old Town San Diego is the historic heart of San Diego created in 1769 and was California's first settlement Kota Tua San Diego adalah bagian bersejarah Kota San Diego yang didirikan di tahun 1769 yang merupakan cikal bakal lahirnya negara bagian California Colorado House was originally a hotel now houses of the Wells Fargo Museum The building is a reconstruction of the 1860 original Gedung Colorado ini dulunya adalah sebuah hotel yang sekarang digunakan menjadi museum Wells Fargo dan gedung ini adalah rekonstruksi dari gedung original di tahun 1860 Casa de Bandini also well known as Cosmopolitan Hotel originally a one-story adobe the home of Don E. Bandini built in the early 19th century Casa de Bandini atau lebih dikenal dengan Hotel Cosmopolitan adalah gedung sejarah yang terbuat dari Batu Bata Merah yang dulunya merupakan tempat tinggal bagi Don E. Bandini yang didirikan di awal abad ke-19 Old Town San Diego is where one can experience life from the early Mexican American period of 1821 to 1872 Kota Tua San Diego adalah tempat di mana kita bisa mengalami gaya hidup dari orang Meksiko yang tinggal di Amerika dari tahun 1821 sampai 1872 and one of the ways is by eating at Casa de Reyes which is an authentic traditional Mexican restaurant offering traditional Mexican fare with flair dan salah satu cara untuk menikmati gaya hidup mereka adalah dengan makan di Casa de Reyes yaitu restoran tradisional Meksiko yang menawarkan makanan autentik dengan harga yang terjangkau ini adalah duacamole dan ini adalah sirim cefiche dengan salsas yang menarik dan ini adalah sisling fajitas dengan ayam dan ayam dan ini adalah cani asada platers oh canitas so this is our lunch time we are now having lunch at Casa de Reyes the authentic Mexican restaurant on our trip to San Diego so we're taking a break for lunch and we try all this authentic Mexican food and our trip after lunch we are going to USS Midway see you later thank you this old town market started when Meksiko became independent from Spain in 1821 and ruled until 1846 pasar kota tua San Diego ini dimulai waktu Meksiko berhasil membelaskan diri dari Spanyol di tahun 1821 dan memerintah sampai tahun 1846 the skull in Mexican culture represents death and rebirth tengkorak dalam kuburan Meksiko menyibulkan kematian dan juga kelahiran kembali the Catholic Church of the Immaculate Conception is the oldest parish in Alta California the church began the construction in 1868 under the supervision of Father Antonius Ubach and completed in 1917 and completed in 1917 and completed in 1917 Gereja Katolik Konsepsi Kudus adalah paroki tertua di Alta California pembangunan gereja ini dimulai di tahun 1868 di bawah pengawasan Father Antonius Ubach dan selesai dibangun di tahun 1917 from the old town San Diego we are now driving to San Diego Harbor the location of two historical ships namely Star of India and USS Midway dari kota tua San Diego sekarang kita menuju ke pelabuhan San Diego di mana kita akan melihat dua kapal bersejarah yaitu Star of India dan USS Midway Star of India is the oldest active sailing ship the ship sailed 21 times around the world Star of India adalah kapal layar tertua yang masih aktif dan kapal ini sudah 21 kali mengelilingi dunia Star of India was built in November 1863 by Ramsey Shipyard kapal Star of India ini dibangun di bulan November tahun 1893 di gelangan kapal Ramsey next to the Star of India is the USS Midway aircraft carrier museum dan bersebelahan dari Star of India adalah museum kapal pengangkut pesawat tempur USS Midway the USS Midway served from 1945 one week after the end of World War II until 1992 which makes it the longest surfing American aircraft carrier of the 20th century kapal perang USS Midway ini adalah kapal perang induk pengangkut pesawat tempur yang paling lama yang digunakan dalam sejarah di Amerika yaitu dimulai dari tahun 1945 satu minggu setelah berakhirnya Perang Dunia kedua sampai tahun 1992 selama 47 tahun pelayanannya ini kapal perang USS Midway sudah dikirim ke Perang Vietnam ke Perang Korea dan juga operasi Badai Gurun dan di tahun 2004 dan di tahun 2004 USS Midway menjadi museum Bob Hope adalah seorang pelawak, seorang aktor, dan juga seorang penghibur yang seringkali mendedikasikan dirinya untuk menghibur tentara Amerika di luar negeri dia meninggal tahun 2003 pada usianya yang ke-100 patung raksasa ini dikenal dengan nama menyerah tanpa syarat yang idenya diambil dari kejadian hari kemenangan Amerika atas Jepang di bulan Agustus 1945 dimana seorang pelaut mencium seorang perempuan yang tidak dikenal sebagai ungkapan kegembiraan atas kemenangannya melawan Jepang Gaslam Quarter in downtown San Diego is a historic commercial district that began in 1850 Gaslam Quarter adalah daerah yang bersejarah di kota San Diego yang dibulai di awal 1850 Grand Horton Hotel is one of the legendary hotels built in 1880 in Gaslam Quarter and one of the most famous guests was Wyatt Earp the famed low man that stayed 7 years starting in 1886 Hotel Grand Horton adalah salah satu hotel legendaris di Gaslam Quarter San Diego hotel ini dibangun tahun 1880 dan salah satu tamu kehormatannya adalah Wyatt Earp dia merupakan tamu yang tinggal disini selama 7 tahun mulai tahun 1886 we are now at San Diego Bay and we can see Coronado Bridge from the distance the bridge is extension of State Route 75 it is 2.1 miles long connecting San Diego and Del Coronado Island saat ini kita sedang berada di Teluk San Diego dan bisa melihat Jembatan Del Coronado Jembatan Coronado ini merupakan kepanjangan dari State Route 75 dan jembatan ini panjangnya sekitar 3,4 kilometer menghubungkan kota San Diego dengan Pulau Del Coronado di atas jembatan ini kita bisa menikmati pemanangan ke Teluk San Diego dan kota San Diego dengan gedung-gedungnya yang tinggi koronado adalahga di Amerika negeri Chronado dengan akhirnya adalah peninsula Five yang memiliki banyak berakhir dengan miripan dan biru yang baik ini diünkumkan tuh sepulis ini di 1880 dan memiliki kel apocalypse ke sekitar 25.000 orang pemanaman predi Crown City. Below Coronado sebetulnya adalah sebuah semenanjung yang memiliki banyak gedung-gedung yang bersejarah dan pantai-pantai yang indah. Kota ini didirikan di tahun 1880 dan memiliki populasi sekitar 25 ribu orang. Coronado artinya adalah kota mahkota. One of the most beautiful historic building in this island is Del Coronado Hotel. Hotel Del Coronado adalah salah satu hotel yang cantik dan bersejarah di Pulau Coronado ini. Hotel Del Coronado adalah the country's largest wooden structure and it was built in 1888. Hotel Del Coronado adalah hotel terbesar di Amerika yang bahannya terbuat sebuah dari kayu dan hotel ini dibangun di tahun 1888. Frank Baum, the author The Wonderful Wizard of Oz, made Hotel Del Coronado Wintertime Rust Pit six years while writing more books in his Oz series. pengarang buku The Wonderful Wizard of Oz yaitu Frank Baum menjadikan Hotel Del Coronado tempat dia beristirahat sementara selama enam tahun waktu dia menyelesaikan buku series The Wizard of Oz. The Hotel has always been flooded with many legendary Hollywood celebrities such as Marilyn Monroe, Frank Sinatra, and Ronald Reagan to Alan DeGeneres and Oprah Winfrey in recent years. sejak dari dulu, hotel ini selalu dibanjiri oleh kaum Hollywood selebritis seperti Marilyn Monroe, Frank Sinatra, dan Ronald Reagan. dan di tahun-tahun terakhir, Alan DeGeneres dan Oprah Winfrey juga menghadiri tempat ini. guests are intrigued by stories of apparitions and strange occurrences on the hotel. many believe that the hotel is haunted. banyak tamu-tamu hotel yang selalu tertarik dengan cerita-cerita yang aneh dan berbau mistis dan banyak yang percaya bahwa hotel ini ada hantunya. strangely enough, the supposedly haunted room is the most requested according to the hotel. dan yang anehnya, menurut pihak hotel, kamar yang berhantu yang justru banyak diminati oleh para tamu. hotel ini juga terkenal di antara beberapa presiden Amerika. salah satu dari mereka adalah Presiden Ronald Reagan yang telah menemukan hotel yang lama, mulai dengan hari ini sebagai aktor di Hollywood, dan kemudian pemerintah California. hotel ini juga sangat populer di antara presiden-presiden di Amerika Serikat. salah satunya adalah Presiden Ronald Reagan yang merupakan customer yang paling setia dari sejak zaman dia menjadi aktor di Hollywood dan kemudian menjadi gubernur di California. hotel ini sering muncul di beberapa film Hollywood salah satunya di film Some Like It Hot dengan bintang filmnya Marilyn Monroe di tahun 1959. Glorieta Bay Marina, which location is just across from the hotel, filled with expensive boats and yachts, belong to the rich in the peninsula. Marina Kapal Pulau Glorieta, yang lokasinya di seberang Hotel Del Coronado, penuh diisi dengan kapal-kapal pesir bewah yang dimiliki oleh orang-orang kaya yang tinggal di pulau ini. We will conclude this video by having dinner at Boiling Crab, one of the most famous seafood restaurants where you eat with your bare hands. Makan malam di Boiling Crab, yaitu salah satu restoran seafood yang unik dimana kita makan tanpa menggunakan senok dan garpu tapi hanya dengan tangan kosong, akan mengakhiri video San Diego ini. Oke semua, kita makan malam di Boiling Crab. dan ini adalah makan malam kita. Srim, Clam, Potato, dan Corn, dan Soup Potato. Dan ini adalah King Crab Leg. More King Crab Leg. Jadi makan malam sudah selesai. Bon Appetit! One of the best seafood restaurant Boney Crab di San Diego. Continue to watch the next video Jujokan L.A. Saksikan terus video Jujokan L.A. Saksikan terus video Jujokan L.A. yang berikutnya. Thank you and terima kasih. Di chat dan l DMC yang men亲ذ главное. eni Jujokan L.A. Jujokan everything, di mana tapipmu di담kninan di sana. C Dobunya di sini. Terima kasih.